Pemilihan terkait pemilihan kepala daerah di tahun ini Pak, mungkin bisa disampaikan bagaimana persiapan-persiapan KPU Provinsi. Jadi kami memang sekarang sementara menjalani tahapan pilkada. Nah di pilkada itu kami sebagai penyelenggara itu kan yang kami urus dua, iya kan? Pemilih dan peserta. Nah peserta ini insya Allah tanggal 22 September ini akan kami tetapkan. Siapa yang menjadi peserta pilkada? Karena calon-calon sudah diajukan, sudah didaftarkan di kami, kami sudah proses administrasinya dan se-Indonesia itu serentak tanggal 22 September itu akan ada penetapan bakal calon menjadi pasangan calon. Nah itu setelah kemudian tanggal 22, tanggal 23 mereka akan diundi nomor urutnya. Karena harus ada nomor urut ini, orang-orang mempilihkan nomor urutnya. Nah setelah itu baru kemudian tanggal 25 mereka bisa langsung kampanye, sudah tahapan kampanye. Itu peserta yang kami urus sebentar lagi mau selesai. Karena nanti mereka kita beri ruang untuk kampanye selama 60 hari ke depan. Tetapi pemilih kami juga mengurusnya dan memilih pemilih ini kan ratusan ribu yang kami urus, pemilih di Provinsi Gorontalo ini. Nah itu pun kami sedang memfinalisasi di akhir tanggal 21 September ini. Jadi satu hari sebelum penetapan pasangan calon, kita sudah menetapkan pemilih di Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Kota, karena menetapkan DPT itu adalah KPU Kabupaten Kota. Nah artinya bahwa dalam momentum sama di September ini, kami sudah memfinalisasi angka berapa peserta yang akan dipilih dan berapa jumlah pemilih akan menggunakan hak pilih di tanggal 27 November akan datang. Nah di samping itu jumlah pemilih ini menjadi dasar jumlah yang akan kita cetak surat suara yang menjadi wadah untuk menentukan pilihannya. Di samping itu ada logistik-logistik lain juga yang sementara kami proses. Jadi itu KPU sebenarnya cuma dua hal yang diurus, peserta dan pemilih. Baik, terima kasih. Jadi persiapan-persiapan memang sangat cukup, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh KPU. Karena ada dua hal yang sangat fundamental. Yang pertama KPU Provinsi itu mengurus pesertanya. Selain pesertanya juga mengurus pemilihnya. Mudah-mudahan sampai hari nanti lancar dan tidak ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya saya tanya dari pemirsa Zoom meeting mungkin ketika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan tanggapan dan lain sebagainya bisa dinyalakan kamera dan mikrofon. Silakan. Silakan audiens jika ada yang ingin bertanya untuk bisa. Ya baik dari Bu Hari, Saudara Bu Hari mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. Namun tolong dinyalakan mikrofon maupun kameranya. Silakan Saudara Bu Hari. Ya silakan Saudara Bu Hari. Selamat menikmati. Ya luar biasa, sangat menarik. Perlu dibahas memang ini pertanyaan dari Saudara Bu Hari terkait serangan fajar. Jadi fenomena serangan fajar juga ini Pak Irman masih sering terjadi di masyarakat. Apakah ini faktor kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia atau seperti apa Pak ini serangan-serangan fajar ini. Dan ini kayak mematikan pesta demokrasi yang seharusnya sehat Pak. Mungkin bisa tanggapannya Pak terkait fenomena serangan fajar di Indonesia. Oke yang pertama ini menjadi fenomena fakta sosial ya dalam perhelatan politik atau pemilu ya. Dari itu pemilihan umum maupun pilkada. Dan saya kira tentu yang melakukan itu adalah peserta pemilu. Mungkin penyelenggar. Yang kedua ada semacam hubungan simbiosis mutualisme di situ. Pertama apakah itu caleg ataupun calon kepala daerah melakukan perbuatan itu yang tentu dalam regulasi itu dilarang. Tetapi mereka tahu itu fenomennya itu bahwa inilah kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Yang kedua dalam dinamika masyarakat awam itu mereka melihat bahwa masyarakat itu dari sisi tingkat pendidikannya terbatas. Masyarakat kemudian informasi terkait dengan politik ya pendidikan terkait dengan demokrasi itu kurang. Maka mereka memahami politik itu itu. Memahami politik itu adalah serangan pajar dan seterusnya. Nah menurut saya sebenarnya ini adalah perbuatan ataupun tindakan baik dari sisi etik, etika demokrasi maupun dari sisi yuridis itu kan dilarang. Tetapi memang ada cara-cara tertentu bagaimana seseorang itu apakah caleg dan seterusnya itu tidak bisa dijerat dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Katakanlah saksi itu karena apa? Karena mereka sudah tahu itu sanksi-sanksi yang bisa menjerat sehingga ada cara-cara lain yang tidak bisa dijerat itu. Contoh, saya contohkan Pak ini ya, misalnya di dalam undang-undang pemilu itu ada namanya begini. Setiap orang dilarang memberikan sesuatu apakah itu benda atau memberikan uang dan seterusnya. Pada saat pemungutan suara, pada hari pemungutan suara itu dilarang itu. Nah namanya juga politisi, itu mereka tahu celahnya. Misalnya besok ya, hari Kamis itu pemungutan suara. Di undang-undang tidak boleh kan? Maka dia melakukan serangan, bukan serangan pajar, tapi dia memberikan uang kepada pemilu itu pada jam-jam 10 malam, jam 11 malam. Nah sekarang kalau kita mau tarik ke undang-undangnya kan tidak kena. Hari pemungutan suara itu kan mulai hitung jam 12 malam. Nah maka itu kalau ditariknya enggak bisa, tidak bisa. Jadi itu mereka tahu celah. Tetapi secara sosiologis praktik itu ada. Fenomena itu ada. Tetapi teman-teman pengawas itu enggak boleh. Datang ke KPU, KPU tidak punya kewenangan, oh ini bukan kewenangan kan, kebawas. Jadi akhirnya apa? Masyarakat itu kecewa dengan praktik-praktik itu. Nah tugas kita apa? Marilah kita mengawasi diri sendiri. Agar praktik-praktik itu tidak ada dan itu merusak. Karena impasnya tadi, ketika calon-calon pemimpin mereka terpilih karena cara-cara seperti itu. Maka jangan heran ketika dia memimpin, pasti menggunakan praktik-praktik itu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Setidaknya orang bilang begini, bahasa sedar, oh dia mau kasih pulang lagi DPDOI. Karena kira-kira begitu akhirnya apa? Proyek-proyek yang tadinya standarnya begini jadi begini. Kira-kira begitu kan? Misalnya proyek-proyek terkait dengan pembangunan dan seterusnya, dibuat dengan karakter seperti itu. Saya kira itu dari saya Pak Irlan. Baik, terima kasih Pak Irman. Pak Sofian, saya ingin bertanya bersama Pak Sofian, ini ada pertanyaan yang tidak ingin disebut namanya. Karena memang sangat menarik kegiatan kali ini karena narasumber kita langsung dihadir oleh Ketua KP Provinsi.